Untuk men-support belajar bentar, kalian bisa mengklik subscribe. Halo, selamat datang di belajar bentar. Kita masih mencoba cocokan antara Microsoft Office versi baru dengan versi lama. Kecocokan yang dimaksud di sini adalah tidak merubah susunan atau layout dari dokumen walaupun kalian sudah berganti dari Microsoft Office versi baru ke versi lama. Sekarang kita langsung saja. Di sebelah kiri adalah Microsoft Word 2019, sedangkan di sebelah kanan adalah Microsoft Word 2016. Sekarang kita lihat kecocokan atau kompatibilitas dari layout atau tata letak dokumen. Sekarang kita lihat pada bagian bawah. Di sini tentunya terdapat kecocokan. Kita lihat ke bawah terus. Kita lihat ke bawah lagi. Sampai sini tidak ada perbedaan. Semuanya cocok. Sekarang kita lihat dokumen yang lain. Sekarang kita lihat di sini perbedaannya. Tentunya pada bagian Lorem Ipsum di sini, dengan menggunakan Benescript, perbedaan ini mungkin dikarenakan menggunakan virtual machine atau OS virtual. Biarpun perbedaan tampilannya sedikit, di mana pada Microsoft Word 2019 lebih tebal tulisannya. Jika dibandingkan dengan Microsoft Word 2016, tata letaknya tidak berbeda jauh. Kita lihat pada bagian bawah. Pada bagian bawah tidak ada perbedaan. Kita lihat lagi kembali ke bawah. Dan sekarang di sini, sebelumnya pada Microsoft Word 2013, section break continuous di sebelah kanan ini, berada di halaman selanjutnya. Tetapi sekarang, tata letaknya sama. Tentunya seperti yang kalian lihat di sini, sekarang table-nya berada di halaman selanjutnya, di mana sama tata letaknya dengan ketika kalian menggunakan Microsoft Word 2019. Sekarang kita lihat pada Microsoft Word PowerPoint, dan sekarang antara PowerPoint 2019 dengan 2016, perbedaannya tetaplah sama. Icon Linux tidak ada. Berada di sebelah kanan. Pada bagian section Linux, masih sangatlah kacau. Itu dikarenakan, kita menggunakan fitur terbaru, PowerPoint 2019, fitur zoom namanya, jadi layout atau tata letak, tidak compatible, atau tidak cocok. Sekarang kalian sudah melihat kecocokan antara Microsoft Office 2019 dengan Microsoft Office 2010, dengan Microsoft Office 2013 dan 2016. Semakin tinggi versinya, banyak kelebihan fitur baru, tetapi akan semakin banyak kekurangan, ketidak cocokan dengan versi lama. Tentunya, semakin lama versinya, semakin tidak cocok. Sebaliknya, jika kalian menggunakan versi lama, kelebihannya adalah kecocokan dengan versi baru, dan kekurangannya hanya pada fitur saja. Tetapi, jika kalian berada di luar, seperti kampus, kantor, atau dimanapun, yang membuat kalian menggunakan versi Microsoft Office yang berbeda, yang harus kalian lakukan adalah tidak menggunakan fitur terbaru. Yang penting adalah kecocokan. Bayangkan jika kalian harus merubah setiap saat, layout atau susunan dokumen atau slide presentasi, ketika tidak cocok dengan versi Office yang digunakan oleh kalian, teman, atau orang lain. Kita sudahi. Terima kasih. Terima kasih.